Ovil Tairone Del Pino, pemain yang memiliki nama lengkap Tairone Gustavo Del Pino Ramos ini merupakan pesepak bola yang lahir di Las Palmas, Spanyol, pada tanggal 27 Januari 1991. Sejak tahun 2022 lalu, Tairone Del Pino telah memulai kariernya bersama Nahon Ratchasimai yang berkompetisi di Thai League 1 alias kompetisi kasta tertinggi di Thailand. Bermain sebagai gelandang serang, Tairone menjadi salah satu pemain asing yang cukup berkontribusi. Sebab, selama semusim, dia sudah mencatat 7 gol dan 4 asis dari 27 penampilannya. Selama semusim, Tairone memang hanya 3 kali absen dari skuad utama. Sebab, 27 pertandingan yang dicatatkan pemain ini semuanya bermula sebagai starter alias sejak menit pertama. Karir profesionalnya dimulai setelah lulus dari Akademi UD Las Palmas. Dia kemudian bermain di klub cadangan Las Palmas pada musim 2010-2011, tepatnya pada ajang tercerah division alias kasta keempat Liga Spanyol. Setelah itu, dia berkesempatan untuk promosi ke tim utama. Debutnya di ajang segunda division atau kasta ke-2 dicatatkan pada tanggal 11 Desember tahun 2010 saat berjumpa Seres CD. Selama bermain untuk Las Palmas, dia sempat menjalani beberapa masa pinjaman, yakni bersama Barakaldo, 2013 Quesca tahun 2014 sampai tahun 2016 hingga Tenerife, 2017. Tayroni Delpino sempat merasakan debut di ajang La Liga pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, yakni saat timnya berjumpa Granada CF dengan skor 1-5. Setelah itu, Tayroni memutuskan untuk berpisah dengan Las Palmas dan bergabung dengan Tenerife. Hingga akhirnya memilih berkarir di Yunani bersama Lamia, tahun 2019 sampai tahun 2022. Jika Raffi Ahmad mendatangkan pemain seperti ini ke Rans Nusantara FC, maka dapat diprediksi klub Raffi Ahmad ini menjadi sebuah ancaman bagi klub lainnya. Sejauh ini, Rans Nusantara FC belum menginfokan pemain barunya, kita tunggu saja informasi resminya. Terima kasih telah menonton!